Hai kembali lagi di Aku Aktor dan kembali lagi di konten kami Request Setelah sebelumnya kita merequest bumi manusia Sekarang kita akan merequest sebuah film yang menuai banyak kesuksesan Kalian pasti udah nonton film ini atau mostly kebanyakan dari kalian pasti udah nonton film ini Sekarang kita akan merequest Gundala Ketika kalian nonton Gundala kalian punya bayangan sendiri gak sih siapa yang kira-kira mainin tokoh-tokoh di film itu Nah ketika kami nonton film ini di kepala kami juga muncul pikiran-pikiran nakal soal siapa yang main di film ini Selain para aktor yang emang udah jelas main di Gundala Nah akhirnya kami bikin Request Gundala Gak semua karakter kita Request ya kami memilih yang menarik dan menggugah untuk di Request Siapa aja dan kenapa Tonton sampai habis Abimana Arya Satya akan kita gantikan dengan Nikolas Saputra Loh 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 kok Abimana diganti Ini bukan berarti doi mainnya jelek ya Tapi ingat di Request ini kita pengen aja ngebayangin satu tokoh dimainin sama aktor lain Nah kali ini kami tertarik membayangkan Sancaka atau Gundala dimainkan oleh Nikolas Saputra Kenapa Niko? Pertama kita tau lah ya kualitas permainan Niko Meskipun dia cukup jarang main film Tapi sekali dia main film Soal kualitas keaktorannya sedikit banyak gak perlu dirakukan Soal kemampuan bela diri gak usah khawatir Niko pernah main di pendekar tongkat emas juga kan Jadi seharusnya soal berantem-berantem gitu gak ada kendala dong Dan kayaknya nih Kalau seandainya Niko main Lalu dikasih waktu sekian bulan atau tahun untuk nyari karakter Melalui serangkaian pelatihan Riset yang mendalam Dan proses keaktoran lain yang ideal Ciptaan Niko kami pikir bisa menarik Mungkin akan ada perubahan signifikan Fisik misalnya Digi Niko sukses melakukan itu Mungkin kalau Niko main jadi gundala Akan ada bentuk lain yang menarik Menurutmu? Tara Basro akan kita gantikan dengan Raihanun Kami pernah bilang Di salah satu acting review Kalau permainan Tara Basro ini lama-kelamaan begitu terus ya Tipikal dan akhirnya mudah ditebak Tapi kami gak bilang gak ada capaian sama sekali Doi tetap punya capaian Apalagi ketika dia main di gundala Tapi coba deh bayangin Kalau tokoh yang dimainin Tara Basro Si bulan ini Dimainin sama Raihanun Yang kalau main dan berhadapan dengan emosi kompleks Bisa lepas tangan tuh aktris Tapi persoalannya kan bulan atau merpati ini Porsi permainan emosi kompleksnya gak cukup banyak Apakah mau bazir kalau ngajak Raihanun? Menurut kami gak juga Raihanun ini punya sens permainan yang cukup kuat Dalam kulit tokoh macam apapun Di 27 Steps of May Dengan bungkus tokoh macam itu Doi tetap bisa nunjukin pikiran dan emosinya Terus di 24 Tiare Kita juga bisa lihat hal yang sama Jadi kayaknya malah justru menarik kalau bulan dimainin sama Raihanun Bakal gimana ya bentuknya? Bron Palarai akan kita gantikan dengan Kiki Narendra Iya kami tahu Narendra nurunin berat badannya sampai mungkin 30 kg dan membiarkan brewoknya tumbuh Atau ya melakukan sedikit modifikasi pada brewoknya Akan jadi bentuk yang menarik untuk si pengkor Mungkin pengkor versi yang sedikit kurang berada Tapi hal itu justru membuatnya kelihatan manusiawi Menarik kayaknya bikin pengkor gak beradap ya Tapi justru ketidakberadapannya itulah yang bikin si pengkor manusiawi Bikin Narendra bisa bikin begitu kayaknya ya Menurutmu? Aryo Bayu akan digantikan dengan Wani Darmawan Nah tuh bayangin kalau si Gani Zulham ini Si penjahat yang jadi otak segalanya Kayaknya ya Dimainkan oleh Wani Darmawan Iya ya oke emang Mungkin kalian mikir ketuaan Tapi kayaknya kalau Wani memotong rambutnya sedikit lebih cepat Mewarnai rambutnya jadi hitam Dan mencukur abis kumis dan jenggotnya Dia akan kelihatan cukup muda Ya empat puluhan masih kelihatan lah Anyway terlepas soal ketuaan atau enggak Gani Zulham yang menurut beberapa sumber adalah anak dari profesor militer jenius Tapi licik ini Sepertinya akan menarik kalau dimainin sama Wani Darmawan Kalau di bumi manusia aja Wani Darmawan bisa mengejutkan Dengan tokoh Darsam yang berasal dari novel Seharusnya dengan tokoh Gani Zulham ini Wani Darmawan bisa jadi lebih mengejutkan lagi Kan berasal dari komik nih tokoh Iya kan Dan sepertinya Wani juga hidup di era dimana komik ini masih cukup populer Ditambah lagi Seingat kami dia pernah menulis satu naskah Atau mendampingi penulisan sebuah naskah teater Yang mengambil cerita Gundala Menarik nih melihat Gani Zulham ciptaan Wani Darmawan Dan Lukman Sardi akan kita gantikan dengan Deddy Mizwar Nah 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 Kalau Wani Darmawan yang jadi Gani Zulham aja ketuaan Gimana dengan Ridwan Bahri yang sebelumnya dimainin Lukman Sardi Terus sekarang coba kami gantikan dengan Deddy Mizwar Tapi kami pikir masih bisa lah ya Ridwan Bahri ini di filmnya kan kelihatan tua juga Tokohnya juga seorang anggota dewan yang punya posisi cukup signifikan Nah kayaknya dengan usia-usia Deddy Mizwar ini sudah cocok Interpretasi karakter Deddy Mizwar kayaknya juga akan menarik Kita sudah tahu bahwa Doi berpengalaman dalam dunia pemerintahan Pasti sedikit banyak akan membantu riset Ridwan Bahri Dan dengan pengalaman keaktorannya yang luar biasa Serta track record penciptaan Deddy Mizwar Ridwan Bahri bisa jadi tokoh yang ikonik Iya gak? Menurutmu? Oke 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 Kalian mungkin sebagian ngerasa terlalu mengadang-adai ini request ya Emang? Emang mengadang-adai? Namanya juga berandai-andai bro Jadi itu hasil request Gundala menurut kami Kamu punya opsi lain gak? Kalau punya silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sampai ketemu di request berikutnya Viva Aktor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!